Komplotan pencuri yang kerap beraksi di masjid di Sidrap, Sulawesi Selatan, diringkus polisi pemirsa. Ironisnya, para pelaku masih remaja. Dua remaja ini beraksi di salah satu masjid di kecamatan Dua Pitwe, Sidrap. Sasarannya uang amal. Karena kotak amal terkunci, para pelaku memilih membawa kabur kotak amal tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku dengan mudah diringkus polisi. Dan dalam pemeriksaan terungkap, mereka sudah beraksi di delapan masjid. Selain menangkap dua remaja, pelaku juga meringkus orang teman mereka yang terlibat dalam perencanaan pencurian. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One, mengabarkan.